Bahwa ada kejanggalan yang muncul dari proses putusan pengandilan negeri Jakarta Pusat Karena yang berkembangan itu sebetulnya bukan pada posisi itu ya Jadi mereka itu kan kemudian kalau sesuai dengan PERMA Peraturan Mahkamah Agung nomor 2019 Mereka hanya boleh memutus terkait tindak pidana pemilu Jadi mereka tidak boleh kemudian memberikan putusan selain yang sesuai dengan bidangnya Jadi bidang penghakim ini kan kemudian tidak melulu pada semua perkara Tapi mana yang kemudian dikhususkan Nah ternyata mereka memberikan putusan di luar dugaan Apalagi kemudian meminta sampai 2025 dan menghentikan tahapan Tentu ini sangat tidak relevan dan cukup mengagetkan kita semua Berarti secara ini juga secara prosedur sebenarnya sudah salah ya Karena di PN Jaksol harusnya gugatan pidana ya Ini kan perdata ya Mbak Bisa ya Nah jadi kalau dilihat dari prosesnya kemudian berjalan Partai Prima ini kan sudah melakukan sengketa dulu di bawah slow Ditolak kemudian sudah naik ke PT UN Kemudian tidak diterima juga Nah akhirnya dia menuju ke pengadilan negeri Jakarta Pusat dengan gugatan perdata Dan ternyata kemudian diterima Tapi kemudian putusannya adalah soal menunda pengilu dan menghentikan tahapan Padahal jika kita melihat projek yang disengketakan Itu kan hanya keputusannya KPU atas kepesertaan partai politik Karena awalnya dia tidak disertakan Karena tidak memenuhi persyaratan dalam hal Memenuhi persyaratan si Pol Memenuhi persyaratan di bawah